7 Penjara Terseram di Dunia Pertama, Alcatraz, Amerika Serikat. Terletak di Teluk San Francisco, Alcatraz dikenal sebagai penjara supermax yang dihuni oleh narapidana yang dianggap paling berbahaya pada masanya. Penjara ini dioperasikan dari tahun 1934 hingga 1963 dan dikenal karena sistem keamanan yang ketat dan kesulitan melarikan diri dari pulau yang terisol. Kedua, Bangunan Penjara Eastern State, Amerika Serikat. Terletak di Philadelphia, penjara ini dibuka pada tahun 1829 dan diklaim sebagai penjara pertama di Amerika Serikat yang menjalankan sistem isolasi. Eastern State memiliki sejarah penyalahgunaan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana dan banyak yang menganggapnya berantuh. Ketiga, Penjara Hantu Paiti, Rumania. Penjara ini berlokasi di kota Paiti dan merupakan tempat penyiksaan dan pemaksaan yang brutal selama resim komunis Rumania. Pada tahun 1949-1951, penjara ini menjadi tempat di mana tahanan politik diinterogasi dan disiksa secara sistematis. Keempat, Tahanan Carandiru, Brasil. Penjara ini terletak di Esopoalu dan merupakan salah satu penjara terbesar di Brasil. Carandiru dikenal karena kekerasan yang meluas, kondisi hidup yang mengerikan, dan serangkaian kerusuhan yang mematikan. Penjara ini ditutup pada tahun 2002 setelah insiden yang mengakibatkan kematian puluhan napi. Kelima, Penjara Hattlo, Vietnam. Dikenal juga sebagai Hannau Hilton. Penjara ini adalah bekas penjara kolonial Perancis, yang kemudian digunakan oleh Vietnam Utara. Selama Perang Vietnam, penjara ini dikenal karena perlakuan buruk terhadap tahanan Perang Amerika Serikat. Keenam, Penjara Tuol Selang S21. Selama Razim Kmermerah di Kamboja pada tahun 1970 N, penjara Tuol Selang di Penampen digunakan sebagai pusat penyiksaan dan pembunuhan massal. Ribuan orang tewas di penjara ini dan sekarang menjadi museum genosida yang menggambarkan kekejaman Razim tersebut. Ketujuh, Penjara San Pedro, Blivier. Penjara ini dikenal karena sistem yang unik di mana narapidana memiliki kebebasan relatif untuk mengatur kehidupan mereka di dalam penjara. San Pedro dikendalikan oleh para tahanan sendiri, yang berarti penjara ini memiliki tingkat kekerasan yang tinggi dan kehidupan yang tidak teratur.